Halo Sobat JIB, bersama aku Yildo Kemalasari, selamat datang di JIB Talks Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, para anggota, bapak-bapak anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kami muliakan, anggota Pimpinan Pusat Aisyah yang terhormat, begitu juga anggota Tanwir, Muhammadiyah maupun Aisyah, para Ketua Pimpinan Muhammadiyah wilayah, Pimpinan Ketua Aisyah wilayah, serta hadirin yang berbahagia. Marilah pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nekmat yang tidak terhitung dan terbentang luas di alam semesta ini. Kesyukuran dan kesabaran kita pada saat ini telah diuji dengan musibah COVID-19. Tanwir bersama Aisyah Muhammadiyah yang kedua di masa pandemi COVID-19 ini tentu kita rasakan dan dilaksanakan dalam suasana keprihatinan karena pada akhir-akhir ini peningkatan COVID-19 yang terbapar COVID-19 maupun saudara-saudara kita yang meninggal, meningkat berlipat dari tahun yang sebelumnya. Salawat serta salam kita unjukkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi kita semua dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa meneladani Rasulullah SAW. Masa pandemi sudah berjalan dua tahun, memunculkan dampak yang semakin komplek dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial yang semakin tinggi. Secara khusus, dampak pandemi tersebut sangat dirasakan juga bagi kaum perempuan dan anak-anak yang setiap terjadi bencana menjadi salah satu kelompok yang rentan untuk terkena dampak. Dampak sosial pandemi seperti meningkatnya, beban dan mengurus atau perawatan atau unpaid care work yang dilakukan untuk keluarga semakin berat karena berbagai kegiatan dan pekerjaan banyak dilakukan dari rumah sebagai konsekuensi. kebijakan PSBB dan kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga permasalahan akses dan masih lemahnya kemampuan beradaptasi secara cepat dalam menggunakan teknologi secara online sementara berbagai kegiatan dan pekerjaan banyak dilakukan dari rumah menggunakan IT termasuk di dalam menghadapi mendampingi anak-anak kita belajar mendampingi anak-anak kita belajar melalui pembelajaran daring juga menemui kendala bagi perempuan dan keluarga pada umumnya karena minimnya pembiayaan dan juga akses. Selain itu, dampak sosial COVID-19 menimpa bagi anak-anak yang salah satunya banyak anak-anak di Indonesia yang menjadi yatim piatu karena ditinggalkan oleh orang tua mereka yang terkena dampak COVID-19. Dilihat dari aspek kesehatan, perempuan rentan terhadap COVID-19 karena diantara mereka harus memegang peran utama ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga dalam perawatan kesehatan keluarga sebagai ibu hamil dan menyusui dan perempuan yang bekerja di sektor kesehatan yakni para tenaga kerja kesehatan dan juga para nakes dan supporting di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi. Sementara dampaknya secara ekonomi dapat kita lihat seperti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran karena PHK menurunnya pendapatan kerentanan terhadap ketahanan hidup karena keterampilan yang rendah dan keterampilan yang selama ini dimiliki oleh perempuan sementara juga kadang tidak dapat dimanfaatkan yang kemudian menyebabkan produktivitas turun karena beban keluarga yang berlebih namun pada situasi seperti itu patut disayangkan dalam kenyataan penanganan pandemi COVID-19 masih ada pihak-pihak yang melakukan korupsi masalah dalam pemberian hak terhadap tenaga kesehatan dan juga hal-hal yang tidak simpatik pada masa pandemi yang sangat sulit ini kontribusi perempuan juga luar biasa di dalam mempertahankan keluarga yang itu tentu sangat menentukan perempuan melakukan aktivitas ekonomi yang dikembangkan dari rumah walaupun banyak kendala namun perempuan memiliki keuletan semangat gigih dan memiliki daya tahan yang tinggi perempuan dapat mensupport kebutuhan keluarga kepemimpinan atau kemampuan perempuan di dalam menghadapi krisis cukup adaptif dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini serta perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga karena kemampuannya melakukan segala kegiatan tanpa pandang bulu selain itu perempuan juga memiliki perhatian yang besar untuk melakukan kegiatan sosial seperti membantu sesama yang mengalami kesusahan karena covid jiwa sosial kerelawanan dan melas aseh untuk membantu bagi warga sesama menjadi kekuatan yang luhur biasa luar biasa dari perempuan di dalam menangani covid Aisyah optimis untuk menghadapi covid-19 sebagaimana tema tanwer kali ini optimis harus melahirkan energi positif dan menghilangkan energi negatif dalam jiwa, pikiran, dan tindakan di dalam menghadapi kehidupan Aisyah sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan terus bergerak menanggulangi atau memutus rantai covid dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di semua tingkatan pandemi tidak membuat Aisyah berhenti menjalankan dakwah dan terus berkontribusi menangani dampak covid-19 oleh karenanya Aisyah mengajak masyarakat luas bahwa sebagai umat yang beriman harus merespon pandemi dengan berdasarkan keilmuan dan keimanan atau secara ilmiah dan ruhaniah kita diajarkan untuk tetap memiliki harapan atau optimis bahwa pandemi ini akan berangsur membaik dengan catatan semua pihak memiliki komitmen untuk menanggulanginya dengan sikap tindakan dan perilaku yang bertanggung jawab dan berdisiplin kuat kebersamaan ta'awun dan gotong royong tunjukkan sikap merunduk dan rendah hati penuh kesadaran spiritual dengan menengadah kepada yang maha kuasa agar kita dilindungi olehnya selain itu harus meninggalkan sikap congkak atau sombong egois dan sikap lainnya yang nir akhlak karimah secara khusus pemerintah dan pejabat negara tentu memiliki tanggung jawab secara konstitusional untuk mengatasi pandemi ini dengan kebijakan dan program-program yang berpihak kepada penyelamatan rakyat secara umum dan menyelamatkan dan memiliki keberpihakan yang besar kepada rakyat kecil dan miskin yang jumlahnya semakin banyak orang beriman diajarkan oleh Islam agar optimis di dalam hidup dan menghadapi kesulitan sikap optimis dalam ajaran Islam harus diaktualisasikan dalam tindakan nyata dengan berbuat yang terbaik menebar kebaikan untuk semua membangun kesadaran kolektif dari warga bangsa untuk bersatu dan maju serta sikap positif lainnya sebaliknya menghindari segala hal yang negatif di dalam kehidupan seperti meratapi nasib ketakutan dan segala keburukan yang membuat hidup menjadi pesimis dan lemah Allah mengajarkan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 139 A'udzubillahiminasyaitonirrojim walatahinu walatahzanu waantumul launa inkuntum mu'minin dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman Ali Imran 135 Allah juga mengajarkan di dalam surat arrod ayat 11 11 Allah tidak akan mengubah suatu nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah dari dirinya dan itu merupakan sikap optimis ikhtiar kita juga ditunjukkan dengan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa setelah membulatkan tekadnya begitu banyak ayat yang memberikan jalan bagi manusia untuk hidup optimis menatap harapan masa depan yang lebih baik setelah menjalani pandemi yang diikhtiarkan tentu dengan sungguh-sungguh agar kondisi ini semakin membaik Aisyah berkontribusi untuk menyelesaikan memberi solusi COVID-19 COVID-19 Aisyah berkontribusi memberikan solusi mengatasi pandemi dengan menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki dari tingkat pusat sampai tingkat ranting pimpinan kader relawan dan simpatisan Aisyah anggota Aisyah semuanya bergerak bersama-sama bau-membau bertawun membangun kesadaran bersama terkait dengan pandangan terhadap COVID-19 dengan cara ilmu pengetahuan dan religiositas pentingnya solidaritas tanpa sekat merekat persatuan anak bangsa dengan tulus dan gerakan lainnya untuk mengatasi atau memberi solusi atas musibah COVID ini usaha di bidang kesehatan keagamaan pendidikan sosial ekonomi dan juga pembinaan keluarga terus dilakukan secara bersinergi agar makin intensif dan luas untuk membantu sodara-sodara kita yang berdampak yang terkena dampak pandemi ini amal usaha Aisyah di seluruh tanah air bergerak memberikan kontribusi di dalam menghadapi pandemi ini termasuk di dalam gerakan vaksinasi yang akhir anser ini terus diluaskan seperti yang dilakukan oleh universitas-universitas Aisyah perguruan tinggi Aisyah amal usaha amal usaha pendidikan Aisyah dan juga pimpinan wilayah Aisyah di berbagai tempat yang bekerja sama atau bersama-sama dengan Muhammadiyah MCCC dan berbagai pihak guru-guru maut naman kanak-kanak Aisyah Bustanul Adfal dan sekolah-sekolah di lingkungan Aisyah tetap bersemangat mendidik generasi bangsa mesti dalam kondisi darurat dan pembelajaran secara daring dalam menangani dampak ekonomi Aisyah melakukan gerakan lumbung hidup Aisyah yang mentargetkan 5 juta warga menanam tanaman pangan yang hal ini telah masif dilakukan sampai di tingkat ranting serta mengembangkan pemberdayaan ekonomi komunitas demikian juga dengan para mubali God Aisyah relawan kader dan anggota Aisyah lainnya tidak pernah kena lelah untuk berkiprah berdakwah bertakawun bersimpati memberikan pelayanan demi kepentingan mengurem dan menyelesaikan memberi solusi COVID terhadap dampak COVID-19 Oleh karena itu kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya atas apa yang telah dilakukan oleh Ibu-Ibu Aisyah di semua tempat dengan berjaringan berkolaborasi yang sungguh mengagumkan semangat Ibu-Ibu yang ada di akar rumput tersebut adalah sebuah semangat yang luar biasa sebuah jihad yang memang benar-benar diperlukan pada situasi seperti ini dalam keadaan keterbatasan mereka melakukan dan terus berkhidmat dengan semangat yang tinggi hadirin yang dirahmati Allah sukses Muqtamar Muhammadiyah dan Aisyah yang insyaallah Muqtamar itu nantinya akan dilakukan pada tahun 2022 bertempat di Universitas Surakarta Muhammadiyah Surakarta Muhammadiyah yang digelar dalam situasi pandemi COVID-19 tentu memerlukan penyesuaian di dalam pelaksanaan namun tidak mengurangi makna dan maksud dari Muqtamar tersebut oleh karenanya Muqtamar Aisyah ke-48 penting mendialohkan berbagai prasyarat modal sosial sumber daya insani sistem organisasi program serta agenda strategis yang adaptif terhadap perubahan dan mampu menghadapi tantangan zaman dan mengemban misi dakwah memujudkan Islamit rahmatan lil'alamin kesuksesan Muqtamar ke-48 juga ditentukan oleh kesiapan semua pihak baik organisasi panitia peserta dan pihak-pihak yang terkait yang mengikhtiarkan kesuksesan Muqtamar baik secara substantif maupun siar dakwah melalui penyelenggaraan Muqtamar kesuksesan Muqtamar semuanya kembali kepada kita khususnya para pimpinan organisasi kita berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan Muqtamar bersama dengan itu kita berpasrah kepada Allah subhanahuwata'ala jika kita sudah berikhtiar maka berserah dirilah kepada Allah sukses Muqtamar Aisyah ke-48 diarahkan pada keputusan-keputusan yang membawa pada kemajuan yang membawa kepada kemajuan gerakan Aisyah sebagai organisasi perempuan muslim terbesar di dunia yang mampu menghadapi tantangan global dan memberi solusi atas masalah-masalah keumatan kebangsaan kemanusiaan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alamin Risalah Islam Risalah perempuan Islam berkemajuan menjadi bagian penting dari hasil Muqtamar di Surakarta Insyaallah oleh karenanya di dalam menggerakkan organisasi memerlukan para pimpinan penggerak yang istiqomah yakni para pimpinan yang memiliki komitmen kuat secara ikhlas sungguh-sungguh jiwa dan sikap militan gigih serta tahan uji di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan sekaligus semua anggota kader dan pimpinan Aisyah dari pusat sampai di tingkat ranting menjadi penggerak dan pemimpin yang dinamis berkemajuan kondisi pandemi yang berat ini kita harus bangkit dengan optimis para pimpinan Aisyah harus istiqomah baik dikala berat maupun ringan di dalam menjalankan tugas organisasi sebagai wujud jihad di jalan Allah sebagaimana firman Allah di dalam surat at-taubah ayat 41 infiru khifafan wasikolan wajahitu bi'amwalikum wa'anfusikum fisa bilillah lalikum khairulakum inkuntum taklamun berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah yang demikian itu adalah lebih baik bagi jika kamu mengetahui at-taubah ayat 41 pandemi covid yang membawa dampak dalam terbagai kehidupan ini menjadi tantangan Aisyah untuk tetap bergerak dalam jihad melalui dakwah sebagian tanah seruan yang tawbah ayat 4 sekadirin yang kami berlatih akhirnya marilah kita sukseskan Muhtamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 dengan penuh dengan penuh semangat kegembiraan dan ikhtiar yang kuat disertai Tuhan mohon pertolongan kepada Allah subhanahu kuatan alam terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman yang sudah menonton video JIB Talks kali ini jangan lupa like dan subscribe biar kalian bisa mendukung kami untuk memproduksi konten seperti ini jangan lupa tinggalkan komentar kira-kira video apa lagi yang harus kita buat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya